Sebelumnya, ini karena rumah saya hujan, semoga suara saya terdengar jelas ya. Karena ini hujanya terdengar sekali. Oke, sebentar ya. Sudah terlihat atau belum? Halo, apakah sudah terlihat? Jelas, Joshua. Oke, baik. Oke. Kita akan melanjutkan pertemuan kita tentang setelah Indonesia Merdeka, lagu Indonesia pernah mengalami yang namanya negara serikat, Republik Indonesia Serikat, meskipun tidak sampai setahun, tanggal 27 Desember 2009, lalu tanggal 17 Agustus 1950 sudah bubar. Nah, setelah bubarnya RIS, Republik Indonesia Serikat, maka bentuk negara kita kembali ke kesatuan. Tetapi apakah dengan setelah kembalinya Indonesia menjadi negara kesatuan, persoalan politik apakah akan selesai? Karena kita tahu ya penjajah sudah pergi, ini adalah masa-masanya awal Indonesia membangun negeri, tetapi apakah proses itu berjalan baik? Ternyata tidak, karena dalam dinamikanya sepanjang tidak sampai 10 tahun pertama setelah NKRI itu benar-benar berdiri, Indonesia secara politik belum matang karena mengalami apa yang kita sebut bagai jatuh bangun kabinet parlementer. Nah, jadi memang kabinet parlementer ini sendiri saya sengaja membahasnya hanya sampai tahun 57. Atau mungkin sekitar 56 akhir ya, karena memang kita tahu ada sebenarnya kabinet lain setelah tahun 57, nanti tahun 59 sebelum nanti kita kenal yang namanya dekret presiden. Nah, sebelum itu kenapa saya akhirnya memilih sampai tahun 57? Karena memang kita nanti dalam minggu depan kita akan mengenal apa yang sebut bagi demokrasi terpimpin ala Soekarno, itu akar-akarnya sudah terlihat sekitar tahun 56 akhir, 57 awal. Mungkin itu kita akan bahas lebih panjang di pertemuan selanjutnya. Oke, sebelum saya lanjut, saya ingin bertanya dulu satu hal yang mungkin kita tidak asing. Kita tidak asing dengan istilah kabinet, kabinet pemerintahan. Nah, maka pertanyaannya adalah apakah ada yang tahu nama kabinet pemerintahan saat ini di negara kita? Apa namanya? Karena setiap kabinet punya nama. Ada yang tahu tidak nama kabinetnya sekarang kabinet apa? Ini saya sudah kasihku dua foto ini. Periode kedua dari Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Mahruf Amin. Apa nama kabinetnya? Oke. Baik. Kalau yang lebih tepat Indonesia maju ya. Karena kabinet kerja itu periode pertama sebenarnya. 2014-2019. Oke. Jadi memang kabinet yang kita alami sekarang, yang terutama setelah, sebenarnya setelah order lama atau saya tidak perlu senang menyebut order lama sebenarnya, pemerintahan Soekarno, kita punya kabinet yang sudah sistemnya lima tahunan. Jadi sudah jelas nama kabinetnya apa, lalu setiap lima tahun pasti akan berganti-berganti. Meskipun memang menteri-menterinya terkadang tidak tetap. Tetapi sikus pergantian kabinet selalu lima tahun. Nah, apa yang dialami sejak order baru hingga sekarang ini, sebenarnya punya akar-akar sejarah, akar masa lalu yang sebenarnya ya, kalau boleh saya bilang cukup kelam. Karena memang kenapa kita sampai bisa memiliki kabinet, pergantian kabinet yang seperti sikus ya. Jadi dia sudah teratur lima tahun sekali, pasti akan berganti. Ini tidak terlepas dari masa lalu bangsa kita ketika pertama kali belajar untuk berpolitik. Karena memang sejak tahun 50-an inilah Indonesia benar-benar mempunyai kedaulatan politiknya. Karena memang kita tahu tahun 45 sampai tahun 50 Indonesia tidak bisa fokus ke dalam negeri. Karena memang lebih banyak berurusan dengan Belanda. Nah, makanya memang sejak tahun 50 inilah Indonesia mulai membangun kemandirian atau kedaulatan politiknya melalui sistem pemerintahannya dan segala macem-segala macem. Meskipun memang ya, kalau boleh saya bilang 7 tahun pertama sampai tahun 57 kita melihat Indonesia belum stabil politiknya karena jatuh bangun kabinet. Oke, satu lagi. Kabinet dengan sistem yang kita anut sekarang kabinet apa namanya? Ada yang tahu? Nama sistem kabinet kita sekarang apa? Tahu nama kabinetnya betul Indonesia maju. Tetapi sistemnya, sistem kabinetnya kita sekarang apa yang berlaku? Ada yang tahu nama sistem kabinet kita? Sistem pemerintahan kita lah. Bapak lainnya. Sistem pemerintahan kita. Iya, betul. Presidensial. Jadi memang kenapa presidensial? Karena kata dasarnya presiden. Maka presiden adalah orang yang benar-benar punya kuasa. Dia kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Nah, ternyata sistem presidensial itu tidak selamanya berlaku di Indonesia. Pernah dalam satu masa Indonesia mengalami apa yang disebut sistem parlementer. Kata dasarnya parlement berarti yang lebih, bukan yang lebih berkuasa, tetapi yang apa, yang jadi titik pusatnya apa? Parlement. Karena dia pemegang kunci istilahnya. Meskipun dia adalah bukan pelaksana kebijakan, bukan eksekutif, tetapi legislatif. Nah, itu pernah dialami Indonesia kurang lebih sebenarnya sekitar 9 tahunan. Tetapi lebih dari itu sebenarnya. Dan kita akan lihat selanjutnya. Oke, nah ini saya coba memantik lagi teman-teman. Apakah ada yang tahu atau tidak apakah perbedaan dari kabinet presidensial dan kabinet parlementer tadi sebenarnya sudah saya sebutkan. Jadi kata dasarnya dari presiden berarti presiden yang punya kekuasaan sangat besar. Parlementer sebaliknya, parlement yang punya kekuasaan sangat besar. Nah, yang menarik adalah mengapa Indonesia pernah mengalami pemberantahan parlementer? Karena ya kita mengalami saat ini, kita mengetahui presiden adalah kepala negara, kepala pemberantahan. Apakah sistem ini berlaku sejak awal Indonesia ada atau tidak? Nah, pertanyaannya kenapa tidak? Kenapa Indonesia pernah mengalami sistem yang lain? Kan begitu. Lalu yang ketiga, apakah Indonesia sebelumnya pernah memiliki perdana menteri? Karena pemimpin atau pemegang kekuasaan dari demokrasi parlementer adalah perdana menteri sebenarnya. Bukan kepala negara presiden. Dan apakah sebelumnya sudah pernah ada atau ini merupakan hal yang baru? Dan terakhir, yang tentu menjadi penting adalah apakah sistem ini pernah bertahan di Indonesia atau tidak cocok dengan Indonesia? Nah, saya kira pertanyaan-pertanyaan ini yang akan memandu kita dalam diskusi kita malam hari ini tentang bagaimana jatuh bangun kabinet parlementer. Oke, kita mulai dari sistem perbedaan sistem presidensial dan sistem parlementer. Oke, tadi saya sudah sebutkan bahwa presidensial kata dasarnya presiden. Maka presiden yang memiliki kekuasaan yang sangat besar. Lalu kalau parliamentary system atau sistem parlementer, kata dasarnya adalah parlement. Sehingga parlement ini atau DPR, kalau kita kenal sekarang, Dewan Perwakian Rakyat, dia memiliki kekuasaan yang cukup besar. Nah, bagian ini bisa memperlihatkan bagaimana perbedaannya antara sistem presidensial dengan sistem parlementer. Kalau kita melihat di bagian sebelah kiri misalnya, kita akan melihat bahwa presiden pemegang kekuasaan eksekutif itu setara dengan legislatif. Artinya apa? Kedua lembaga ini kedudukannya setara, tidak ada yang saling menguasai. Tidak ada yang lebih di atas mereka. Jadi presiden punya kekuasaan, legislatif punya kekuasaan. Apakah presiden bisa membubarkan legislatif? Tidak bisa. Apakah legislatif bisa segampang itu untuk menjatuhkan presiden? Juga tidak bisa. Jadi memang kedudukan mereka ini cukup stabil dan setara. Sama. Nah, tetapi perbedaan dengan sistem parlementer adalah pemimpin, kepala pemerintahan mereka yaitu perdana menteri itu meskipun, kita lihat meskipun itu legislatif di bawah, tapi artinya adalah dia bergantung. Dia bergantung kepada legislatif. Artinya legislatif ini punya kuasa untuk menentukan siapa perdana menteri, untuk menentukan apakah perdana menteri ini bisa dijatuhkan atau tidak. Jadi memang kekuasaan mereka jauh lebih besar sebenarnya dibandingkan perdana menteri dan kabinetnya. Nah, di dunia secara umum kita mengenal memang dua sistem pemerintahan ini, presidensial dan parlementer. Kalau apa, coba saya mau tanya, sebutkan aja negara yang gak usah jauh-jauh ya, yang dekat dari kita aja, Indonesia aja, yang sistemnya parlementer. Coba, mungkin sudah terbayang ya sistem parlementer seperti apa, ada yang tahu tidak, negara mana di sekitar kita sekarang ini yang menerapkan sistem seperti ini. Gak usah jauh-jauh, sekitaran kita aja di Indonesia ini atau di Asia Tenggara misalnya. Oke, betul, Malaysia. Mungkin ada lagi? Singapura, betul. Oke, kalau saya tanya sekarang, kalau timur-timur, sepertinya iya, saya jujur maaf kurang tahu, sepertinya mereka punya perdana menteri, jadi memang sistemnya parlementer juga, meskipun mereka punya presiden. Cuma mereka punya kepala pemerintahan parlementer, eh sorry, perdana menteri. Sekarang kalau saya tanya, misalnya Filipina, ada yang tahu ya negara Filipina ya, utaranya Sulawesi itu, itu sistemnya apa? Presidensial atau parlementer? Ada yang tahu? Ya, betul, presidensial. Jadi, salah satu cara untuk mengenali sistem presidensial dan parlementer, kita lihat saja pucuk pimpinannya siapa. Siapa kepala pemerintahannya. Kalau ada perdana menteri, sudah pasti parlementer. Kalau hanya ada presiden, presidensial. Di negara kita saat ini hanya ada presiden dan wakil presiden, maka presidensial. Di Filipina juga sama. Di Malaysia ada raja, gelarnya yang dipertuan agung, lalu itu kepala negara, lalu kepala pemerintahnya perdana menteri. Singapura itu punya perdana menteri, kita bahkan juga lebih mengenal perdana menteri yang dibandingkan presidennya. Dan Singapura juga punya presiden. Tetapi yang lebih berkuasa dalam pemerintahan adalah perdana menteri. Dia yang menjalankan. Sama juga dengan, ya, kalau Filipina tadi sudah disebutkan, jadi dia hanya punya presiden dan wakil presiden. Dan tidak punya perdana menteri, jadi memang sistemnya presidensial. Memang negara-negara yang kecenderungannya atau umumnya memiliki sistem parlementer adalah sistem negara kerajaan atau monarki. Meskipun tidak semua. Singapura bukan negara monarki, tetapi dia sistemnya parlementer. India juga misalnya dia bukan sistem kerajaan, tetapi punya sistem parlementer dan sebagainya. Jadi memang tidak selalu kita boleh sebut setiap negara monarki pasti parlementer. Tetapi tidak setiap negara yang dipimpin presiden itu parlementer. Karena ada yang presiden, dia presidensial. Ada di luar monarki yang juga parlementer. Jadi tidak semua yang parlementer itu monarki, tapi monarki pasti semuanya parlementer. Oke. Mungkin itu sekilas untuk kita melihat ya perbedaan sistemnya ya. Selanjutnya, nah, kita pernah mengalami sistem parlementer, sistem perdana menteri. Kita pernah memiliki perdana menteri. Nah, kenapa kita pernah memiliki perdana menteri? Karena ada peraturannya, ada dasar hukumnya yang kita sebut sebagai konstitusi undang-undang dasar sementara atau UUDS. Karena ditetapkan tahun 50, maka itu dikenal sebagai undang-undang dasar sementara 1950. UUDS 1950. Nah, dalam pasal 51, ayat 1 dan 2 itu dijelaskan bagaimana caranya Indonesia memiliki perdana menteri. Jadi, dalam sistem parlementer setelah tahun 50, Indonesia memang memiliki presiden-wakil presiden. Tetapi, kedudukan presiden dan wakil presiden ini hanya sifatnya sebagai simbol negara. Dia mewakili negara, tetapi tidak bisa bertindak dalam pemerintahan. Tidak bisa langsung melaksanakan kebijakan, menetapkan kebijakan. Karena yang punya kekuasaan itu adalah perdana menteri. Jadi, sistemnya adalah ketika, kita tahu sekarang ketika presiden membentuk kabinet, dia adalah yang memiliki hak prerogatif, hak mutlak, bahwa saya bilang. Nah, tetapi dalam sistem parlementer, dia tidak punya hak mutlak itu. Dia hanya bisa menunjuk orang atau beberapa orang. Jadi, kekuasaannya hanya sampai di situ. Perkara siapa yang akan menjadi menteri-menteri-menteri, itu bukan kekuasaannya presiden, tetapi perdana menteri. Makanya dalam pasal ayat 2 disebutkan, presiden mengangkat seorang daripadanya, maksudnya daripada menteri-menteri, menjadi perdana menteri. Nah, namanya perdana berarti kan yang nomor 1. Perdana menteri berarti menteri yang utama, begitu terjemahan harfiahnya. Jadi, itu alasannya kenapa kita pernah memiliki perdana menteri. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah, apakah perdana menteri di Indonesia itu baru ada tahun 50? Apakah sebelumnya Indonesia pernah memiliki perdana menteri? Atau memang baru setelah tahun 50 Indonesia memiliki perdana menteri? Ada yang bisa jawab? Kira-kira ini barang baru atau barang lama sebenarnya? Silahkan, ada yang ingin menanggapi? Apakah ini perdana menteri sebelum tahun 50 itu sebenarnya sudah ada? Atau memang itu baru tahun 50 ada? Oke, ada yang jawab ada. Apakah ada yang jawab tidak ada? Wih, bahkan sudah disebut namanya. Baik. Kalau sudah pernah ikut kelas-kelas sebelumnya, saya sudah sempat menyebutkan sedikit demi sedikit ya. Baik. Memang betul bahwa Indonesia sebelum tahun 50 sudah pernah memiliki perdana menteri. Jadi, ini bukan sistem yang baru sebenarnya. Indonesia pernah mengalaminya. Nah, secara ringkas, 5 tahun kebelakang sebelum tahun 50 yaitu sejak tahun 45, Indonesia sebenarnya sudah memiliki kurang lebih 4 perdana menteri. Kurang lebih 4 perdana menteri. Nah, kita bisa lihat ya. Yang pertama, kita tidak asing, Setan Syahrir tadi saya disebutkan. Beliau berkuasa persis setelah kabinet presidensial pertama. Jadi, setelah Indonesia merdeka, Indonesia punya kabinet pertamanya, yang disebut kabinet presidensial. Kenapa presidensial? Karena pemegang kekuasaan utama adalah presiden. Nah, kabinet ini tidak bertahan lama. Karena atas usulan Sultan Syahrir, Indonesia membentuk atau memiliki, memberlakukan sistem parlementer. Jadi, mulailah dibentuk banyak partai, lalu partai-partai ini mengirimkan wakilnya ke Dewan Perwakilan Rakyat, dan disitulah kekuasaan dibentuk. Jadi, tidak lagi presiden yang mutlak memiliki kekuasaan, tetapi juga ada parlement itu menjadi kuat, DPR-nya menjadi kuat. Sehingga DPR ini yang menentukan kamu layak atau tidak jadi perdana menteri. Nah, begitu. Itu sudah dialami Indonesia benar-benar setelah kemerdekaan. Jadi, hanya sekitar sebulan, dua bulan setelah Indonesia merdeka, kita sudah mengalami, sudah pernah memiliki perdana menteri. Yaitu Sultan Syahrir. Cukup lama dia berkuasa, sampai tahun 1947, dan kita bisa lihat peran beliau yang sangat penting adalah dalam perundingan-perundingan. Kita tahu bahwa setelah Indonesia merdeka, Belanda berusaha datang ke Indonesia, dan Indonesia berusaha untuk, tanda petik, mengusir Belanda dengan dua cara. Cara kekerasan dalam arti cara militer, pertempuran, lalu cara perundingan, atau cara diplomasi. Nah, Sultan Syahrir inilah yang memulai perundingan dengan Belanda. Dan hasilnya yang kita kenal sebagai perundingan linggar jati. Meskipun memang hasil perundingan ini, ya tidak terlalu memuaskan, karena wilayah Indonesia yang dulunya luas, menjadi sempit. Oleh sebab itu, Parlemen menyatakan namanya Mosi Tidak Percaya. Mosi Tidak Percaya itu berarti, sebuah pernyataan bahwa DPR tidak lagi ingin situ jadi Perdana Menteri. Sudah tidak percaya kalau kamu bisa menjadi Perdana Menteri, makanya dicabut. Kenapa DPR bisa melakukan itu? Ya karena itu kekuasannya DPR. Jadi Presiden tidak bisa, Presiden ya tidak bisa berbuat banyak, karena kekuasannya ada di DPR, di Parlemen. Ya itu. Kenapa isu Parlementer. Makanya setelah kegagalan Syahrir, dia akhirnya ditolak, dan ditunjuklah Perdana Menteri yang baru. Yaitu Amir Syarifuddin. Amir Syarifuddin juga berkuasa tidak lama. Hanya tidak sampai setahun. Jadi memang setelah kekalahan Indonesia dalam perundingan ringgar jati, karena wilayah Indonesia semakin sempit, ditunjuklah Perdana Menteri yang baru, Kabinet Amir Syarifuddin. Dalam proses ini, ya memang sayangnya ketika pada waktu itu Indonesia sedang berhadapan dengan Belanda, Indonesia punya masalah di dalam negeri. Yaitu pemberontakan Partai Komunis. Sehingga memang tahun 1948, kita tahu ada peristiwa di Madiun, dan ini yang menyebabkan pemerintahan tidak stabil. Dan kita tahu bahwa Sutan Syari sebelumnya ini adalah seorang sosialis. Dan Amir Syarifuddin juga seorang sosialis, tetapi lebih radikal. Kalau kita bisa bilang, dia lebih ke arah komunis sebenarnya. Jadi memang karena itulah akhirnya kekuasaan Amir Syarifuddin tidak lama, berkuasa di Indonesia, dan setelah peristiwa Madiun, dia ditangkap dan akhirnya dibunuh. Karena dianggap salah satu dalangnya. Nah, setelah kematian dari Amir Syarifuddin, Perdana Menteri kita ganti lagi, yaitu Muhammad Hatta. Nah, Muhammad Hatta memang tidak hanya pernah menjadi wakil presiden, tetapi juga pernah menjadi Perdana Menteri. Meskipun tidak lama, hanya setahun, ya setahunan lah. Nah, perannya yang kita bisa lihat adalah bagaimana dia memimpin Indonesia, terutama ketika Konvensi Meja Pundar. Lalu ketika akhirnya Indonesia diakui dikedawatannya atau disurahkan kedawatannya kepada Indonesia, tahun 1949. Nah, setelah itu berganti lagi, sebenarnya ada sebat istilahnya Kabinet Peralihan oleh Menteri Susanto Tirto Projo, tidak sampai setahun ya, dan akhirnya terakhir Kabinet Abdul Halim. Jadi ini kurang lebih 4 atau 5 kabinet, 5 Perdana Menteri yang pernah berkuasa, yang pernah memerintah di Indonesia, meskipun jangka waktunya tidak panjang, hanya setahun, dua tahun, jadi memang sangat pendek jangka waktunya. Nah, setelah tahun 50 inilah, dan adanya tadi Undang-Undang Dasar sementara, akhirnya Indonesia kembali lagi sebenarnya dalam sistem parlementer, demokrasi parlementer. Nah, kita mulai dari Perdana Menteri yang pertama, yaitu Muhammad Natsir. Beliau berkuasa sejak tahun 50, 6 September, sampai 21 Maret 51. Tidak sampai setahun ya, kita lihat, tidak sampai setahun, hanya sekitar kurang lebih 9, ya, 9 bulan, atau apa, bahkan tidak sampai 9 bulan lah. September, Ataupun November, Desember, 6 bulanan berarti. Jadi, setengah tahun saja berkuasa. Nah, dalam masa Muhammad Natsir ini yang tidak panjang, memang peran beliau tidak bisa banyak, karena masanya sangat pendek. Tetapi memang kita harus akui bahwa pada masa beliau inilah, setelah Indonesia benar-benar punya kekuasaan, punya apa, kedaulatan begitu ya, untuk mengatur pemerintahnya sendiri, untuk sejajar dengan negara-negara lain, Indonesia mulai melakukan perundingan kembali dengan Belanda. Nah, ada yang tahu kenapa Indonesia kembali berunding dengan Belanda? Ada masalah apa yang sebenarnya belum terselesaikan antara Indonesia dan Belanda? Padahal kita tahu setelah tahun 49 sebenarnya semua masalah sudah selesai antara Indonesia dan Belanda. Tetapi setelah itu tahun 50 masih ada perundingan lagi. Nah, kira-kira ada yang tahu apa yang menjadi satu masalah penting bagi Indonesia dan Belanda setelah tahun 50, setelah konvensi Meja Bundar? Clue-nya, saya kasih clue aja, petunjuknya adalah wilayah paling ujung timur Indonesia. Nah, sudah jelas ini. Kalau sudah saya sebut wilayah ujung timur berarti apa? Ada permasalahan apa? Halo, ada yang tahu? Apa yang di ya, sudah dijawab. Pembebasan Irian Barat, betul. Jadi memang setelah konvensi Meja Bundar kita tahu bahwa ada satu masalah yang sebenarnya belum terselesaikan bagi Indonesia dan bagi Belanda, yaitu soal wilayah ujung timur ini yang bagi Belanda disebut sebagai Kepala Cendrawasi. Pulau Kepala Cendrawasi yaitu Papua. Dulu disebut Irian Barat. Nah, pada masa Naksir inilah mulai adanya perundingan dengan Belanda soal bagaimana Naksirnya Irian Barat ini? Mau dimasukkan ke Indonesia, dimasukkan ke Belanda atau menjadi negara sendiri? Nah, tetapi memang karena apa perundingan itu apa tidak menemukan titik tengah karena Indonesia ingin menjadi wilayahnya dia Belanda ingin itu merdeka menjadi negara sendiri. Nah, ini tidak klop akhirnya Targemen atau DPR pada waktu itu menyatakan mosi tidak percaya. dia menganggap bahwa kinerja Perdana Menteri Naksir ini tidak memuaskan. Akhirnya dia jatuh. Dia tidak bisa apa dia dijatuhkan dan dia lengser sebagai Perdana Menteri. Hanya dalam waktu tidak sampai enam bulan. Nah, setelah Mohd Naksir kita akan lihat kabinet yang kedua yaitu Sukiman Wirio Sanjolo. Nah, Bu Yol juga berkuasa tidak lama hanya sampai setahun ya. Dan ya, sama apa yang dilakukan oleh kabinet sebelumnya dia juga berusaha kembali untuk membuat perundingan dengan Belanda soal Irian Barat. Tetapi kembali lagi Jalan Bundu yang ditemui sehingga memang sangat susah untuk meyakinkan Belanda bahwa Irian Barat harus dimiliki Indonesia. Nah, itu yang menyebabkan akhirnya kabinet Sukiman itu kembali jatuh lalu akhirnya Perdana Menteri kita ganti lagi. Tidak sampai setahun ya. Ya, hampir genap setahun 27 April sampai 3 April 52. Selanjutnya adalah Kabinet WIWOPO, Perdana Menteri WIWOPO. Kurang lebih maaf itu saya salah ketik bukan 27 April 51 sampai 3 April 52 itu 3 April 52 sampai 2 Juni 53 saya salah ketik itu. Nah, dari tahun 52 sampai 53 persoalan yang sama juga diutarakan bagaimana soal nasib Irian Barat ini. Dan juga hal yang penting adalah pemilihan umum. Nah, pemilu atau pemilihan umum yang kita kita sekarang rayakan setiap 5 tahun sekali itu pada awalnya tidak bisa dilaksanakan seperti sekarang. karena memang Kabinet berganti-ganti sehingga seharusnya pemilu yang itu secara siklus periodik ya 5 tahun sekali tetapi tidak bisa terlaksana karena pemerintahan terus berganti tidak sampai setahun ganti gonta-ganti gonta-ganti nah begitu jatuh bangun. juga ada satu peristiwa yang menarik yang namanya peristiwa 17 Oktober 52 itu peristiwa pertama bagaimana tentara terutama angkatan darat itu melancarkan serangan yang kau boleh saya bilang kepada pemerintahan di Tanjung Morawa Sumatera Utara jadi dikenal juga peristiwa Tanjung Morawa lalu selanjutnya ya sama lagi nasibnya tidak berlangsung lama sehingga beliau yang share lalu yang ke empat adalah Kabinet Ali Sastro Amijoyo yang pertama karena memang beliau menjabat dua kali menjadi Perdana Menteri dua kali nah pada masa beliau ini kekuasanya cukup panjang hampir lebih dari dua tahun dari tahun 53 sampai 55 nah dalam tahun ini 53 sampai 55 sama seperti ya melanjutkan apa yang sudah dilakukan oleh para pendahulunya berbicara tentang Irian Barat lalu membahas tentang pemilihan umum tetapi juga tidak tidak tercapai tetapi meskipun hal-hal yang sebelumnya itu tidak tercapai ada satu hal penting yang menjadi prestasinya Ali Sastro Amijoyo kabinet Ali Sastro Amijoyo pertama ini ada yang tahu apa prestasinya beliau ini atau kabinetnya beliau pada tahun 53 sampai 55 ada satu acara yang penting yang 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 akan selalu di di peringati setiap tahunnya tahun 55 ada sesuatu yang penting kalau ada yang dari Bandung di Jawa Barat itu ada dulu ada satu peristiwa yang sangat penting tahun 55 yang itu acara internasional mengundang sejumlah negara yang notabene sama-sama negara yang pernah dijajah iya betul konferensi Asia Afrika atau KAA jadi memang konferensi Asia Afrika inilah yang menjadi apa satu prestasi tersendiri bagi Ali Sastro Amijoyo dalam kabinetnya yang pertama nah tetapi memang setelah itu KAA berlangsung bulan April tahun 55 4 bulan kemudian beliau harus lengser juga karena memang ketidakpuasan parlemen jadi memang kita lihat disini kekuasaan parlemen sangat besar jadi ketika DPR merasa tidak puas jatuh DPR merasa tidak puas lagi jatuh lagi jadi seperti itu saja mekanismenya dan terakhir yaitu kabinet yaitu kabinet Burhanuddin Harahab sekitar tahun 55 sampai 56 nah persoalan Irian Barat masih menjadi satu hal yang penting tetapi ada satu apa ya kalau bisa bilang lagi prestasi lagi yang dicapai oleh kabinet ini kabinet Burhanuddin Harahab ada yang tahu apa peristiwa yang terjadi juga tahun 55 yang itu pertama kali baru Indonesia lakukan sepanjang sejarahnya tadi sempat sudah saya sebut di awal-awal tadi ada satu hal yang sekarang kita rayakan secara periodik tetapi pada tahun 55 ini baru pertama kali dirayakan baru pertama kali ini dilaksanakan yaitu betul pemilihan umum jadi kalau mungkin ya bapak ibu yang sudah dewasa atau teman-teman yang sudah 17 tahun ke atas itu sudah punya namanya hak memilih dan dipilih juga dalam pemilihan umum nah atau teman-teman yang belum berusia 17 tahun dulu mungkin pernah ngikut bapak atau ibunya gitu ke tempat pemungutan suara lalu mencoblos atau mencontreng suara-suara habis itu dimasukkan ke kotak suara nah pemilihan umum itu nama lainnya adalah pesta demokrasi kenapa pesta karena memang ini adalah perayaan hajatan seluruh negara Indonesia semuanya dilakukan secara serentak dan ini melibatkan seluruh bangsa jadi tidak hanya di satu tempat tetapi di seluruh Indonesia dan ini kenapa disebut pesta demokrasi karena ya ini salah satu nilai demokrasi adalah pemilihan umum sehingga demokrasi itu kan berarti pemerintahan yang dibentuk dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat jadi mereka rakyat kita lah yang memilih pemimpin kita nah pemimpin yang kita pilih membentuk pemerintahan yang akhirnya akan kembali lagi kebijakan kepada kita kepada rakyat sehingga itulah namanya demokrasi dan mengapa pemilihan umum disebut pesta demokrasi karena melalui pemilihan umum ini kita memilih pemimpin kita rakyat bisa terwakilkan suaranya begitu dan meskipun ya pemilihan umum sudah dilaksanakan 2 Desember tahun 1955 karena kabinet ini juga tidak berlangsung lama karena memang tugas utama kabinet ini hanya menyelenggarakan pemilu dan setelah itu nanti baru Alisastra Mijoye berkuasa lagi sampai tahun 1957 dan terakhir kabinet Juanda tetapi 2 kabinet ini kita akan bahas di pertemuan minggu depan karena nanti akan berhubungan dengan demokrasi terpimpin nah oke tadi saya sudah sebutkan sebelumnya memang meskipun Indonesia sepanjang dari tahun 50 sampai 57 saja Indonesia mengalami pergantian kabinet 5 kali berarti kalau di rata-rata ya hanya 1 tahunan kita bisa bayangkan sebuah negara sebesar Indonesia dimimpin oleh Perdana Menteri yang hanya berkuasa 1 tahun tidak sampai setahun bahkan ada yang tidak sampai setahun jadi ya tentu pada waktu itu kita bisa membayangkan karena kita tidak mengalaminya hari ini tetapi kita bisa membayangkan bagaimana sebuah pemerintahan untuk seluruh wilayah Indonesia ini hanya berkuasa setahun 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 dan belum tentu setiap Perdana Menteri setiap penguasa ini punya kebijakan yang serupa ada yang berbeda ada yang sama sehingga memang ya pemerintah tidak bisa berjalan dengan baik sehingga apa program-program kebijakan-kebijakan itu ketika dilaksanakan oleh Perdana Menteri A lalu dilanser belum tentu kebijakan ini dilanjutkan oleh Perdana Menteri B misalnya jadi kenapa keberlanjutan keberlanjutan kebijakan ini menjadi tidak jelas ketika pada masa Parlementer sehingga memang ya meskipun Parlementer ini tidak cocok kalau boleh saya bilang dengan Indonesia tetapi toh ya ada prestasinya juga ya seperti yang teman-teman lihat ini di sebelah kiri ada Konvensi Asia Afrika di sebelah kanan ada pembinaan umum jadi memang demokrasi Parlementer atau pemerintahan dengan Perdana Menteri itu setelah 7 tahun kurang lebih Indonesia pernah mengalami itu Indonesia sadar bahwa itu bukan sistem pemerintahan yang cocok dengan Indonesia nah salah satunya juga ini diperlihatkan oleh Soekarno Soekarno pada waktu itu sebagai presiden dia tidak memiliki kekuasaan seperti presiden pada umumnya kalau presiden itu kan dia menetapkan kebijakan lalu memilih menterinya sendiri lalu dan segala macam segala macam tetapi pada waktu itu Soekarno tidak punya kekuasaan yang berarti dia hanya sebagai simbol ya seperti raja sebenarnya tetapi raja sekarang ini kan tidak punya kekuasaan yang cukup berarti sebenarnya karena lebih dipegang oleh Perdana Menteri samalah seperti Soekarno pada waktu itu dan pada waktu itu Soekarno juga tidak senang dengan sistem ini karena memang dianggap dirinya tidak punya kuasa dan dirinya melihat bahwa jatuh bangun kabinet selama 7 tahun pertama itu memperlihatkan bahwa ya memang tidak cocok dengan negara kita jangan dipaksakan begitu loh karena memang dampaknya apa itu tadi kebijakan menjadi tidak jelas lalu pemerintahan juga tidak teratur dan implikasinya kepada rakyat jadi rakyat itu tidak jelas ini pemimpinnya siapa lalu kebijakannya apa tidak jelas nah itu mengapa memang Soekarno mulai memperlihatkan pemikirannya bahwa demokrasi parlamenter ini harus diganti tidak bisa berlaku lagi di Indonesia dan memang pada akhir tahun 56 bukan Desember tahun 56 ada satu peristiwa yang cukup apa kalau boleh saya bilang cukup genting ya pada waktu itu yaitu mundurnya Muhammad Hatta jadi pada tahun 56 akhir 56 Muhammad Hatta mengundurkan diri dari jabatannya sebagai wakil presiden beliau berhenti meminta untuk berhenti dari jabatan wakil presiden karena apa Muhammad Hatta semakin kesini begitu ya melihat bahwa Soekarno ini punya gelagat punya punya apa hasrat begitu ya punya keinginan supaya demokrasi parlamenter ini tidak berlaku tetapi bagi Muhammad Hatta ini adalah satu petunjuk bahwa Soekarno itu ingin otoriter ingin berkuasa mutlak nah ini yang menyebabkan akhirnya ya Muhammad Hatta tidak merasa cocok lagi dengan Soekarno karena melihat Soekarno ini lama-kelamaan kok menjadi ingin otoriter ingin berkuasa mutlak nah kita bisa lihat tadi saya sudah sebutkan sebelumnya bahwa Indonesia memang sudah pernah memikiki Perdana Menteri bahkan dari tahun 1945 jadi kalau dihitung-hitung dari tahun 1945 hingga nanti tahun 1959 Indonesia itu sebenarnya kepala pemberianan Perdana Menteri berarti kalau dihitung-hitung Soekarno berkuasa kurang lebih sampai tahun 65 atau 66 berarti Soekarno hanya mempunyai kekuasaan sebagai presiden itu hanya sekitar ya 6-7 tahunan aja jadi benar-benar masa yang sangat pendek bagi Soekarno untuk memiliki kekuasaan sebagaimana layaknya seorang presiden seperti kita alami sekarang jadi praktis dari tahun 1945 hingga sampai tahun 1959 ya kita memiliki Perdana Menteri dan ya seperti itulah sistemnya gonta-ganti gonta-ganti yang itu sangat ya membuat apa ketidakseimbangan membuat situasi menjadi tidak stabil politik menjadi kacau ekonomi menjadi tidak jelas dan segala macam segala macam itulah yang akhirnya nanti terutama setelah Muhammad Hatta mengundurkan diri menjadi wakil presiden maka otomatis kekuasaan Soekarno Soekarno ini berdiri sendiri dia menjadi single factor karena tidak ada lagi Muhammad Hatta nah dengan mundur yang Muhammad Hatta ini Soekarno mulai memperlihatkan keinginannya supaya ingin berkuasa secara mutlak ingin ya kalau kita sebutnya sekarang ingin berkuasa otoriter begitu ya nah jadi itu mengapa akhirnya saya hanya membahas ini mungkin sekitar tahun 56 akhir atau 57 karena nanti setelah itu kita akan melihat akar-akar dari apa yang kita kenal sebagai demokrasi terpimpin puncaknya tahun 59 itu kita akan bahas di pertemuan minggu depan oke saya kira cukup sekian yang bisa saya sampaikan malam ini terima kasih teman-teman mungkin kalau ada ingin tanggapan atau pertanyaan saya persilakan ya sahabat kelas mungkin ada pertanyaan atau diskusi bisa kita chat ya atau oke ya ini kebetulan sudah ada di komchat ya jadi beberapa pertanyaan ini saya coba jawab dulu yang pertama nah kenapa pembebasan irian baru sangat diperlukan nah ini kita akan sebenarnya saya ingin membahas cukup panjang ya soalnya ini menarik sekali tetapi intinya begini memang kita bisa melihat dulu ya kita akan melihat jauh sebelum Indonesia Merdeka terutama pada masa sidang BPUPK kalau kita ingat pada tahun sekitar 45-an sebelum Indonesia Merdeka ada sidang BPUPK ketuanya Rajiman Widion Bingrat Lawada Soekarno Muhammad Hatta dan segala macam mereka membahas salah satu hal yang dibahas adalah tentang wilayah negara nah wilayah negara Indonesia nantinya waktu Indonesia Merdeka itu dibahas mencakup mana aja sih termasuk wilayah mana aja nah ada yang mengusulkan bahwa wilayah Indonesia yang nantinya Merdeka itu adalah wilayah kekuasaan India Belanda yang dimasuk India Belanda adalah Sumatera Jawa Kalimantan Sulawesi Maluku Nusa Tenggara Irian Barat tidak termasuk dalam arti dia tidak tergabung dalam India Belanda secara utuh ya karena dia sebenarnya memang sejak awal oleh Belanda sudah dipersiapkan menjadi negara sendiri sebenarnya di luar India Belanda nah lalu setelah apa jadi pertama tadi Indonesia ingin termasuk wilayah India Belanda lalu yang kedua wilayah Irian Barat atau dulu namanya Netherlands New Guinea atau New Guinea Belanda lalu yang ketiga Timur Timur yang sekarang jadi Timur Reste karena pada waktu itu memang masih dikuasai Portugis lalu yang keempat Kayamatan Utara atau kita kena menjadi Borneo atau Sabah Sarawak plus Semenanjung Melayu jadi kita bisa bayangkan kalau dulu sebenarnya Indonesia itu benar-benar negara Malaysia Indonesia sekarang gabung ke Indonesia Singapura gabung ke Indonesia Timur Timur gabung ke Indonesia nah jadi benar-benar berapa luasnya Indonesia kalau misalnya itu terjadi nah pada akhirnya memang sempat ada perdebatan apakah benar wilayah-wilayah ini akan masuk semuanya ke Indonesia kan yang paling masuk akal jelas India Belanda karena memang wilayah ini memang ya itu murni India Belanda yang mengambil menguasai kalau Timur Timur agak susah karena bangsa lain yang menguasai Semenanjung Melayu dan Borneo Utara itu dikuasai Inggris bangsa lain juga nah makanya pada waktu itu diusulkan bagaimana semua wilayah yang dikuasai Belanda itu menjadi Indonesia termasuk Irian Barat nah beberapa kalangan pada waktu itu tidak setuju jadi ini usulnya Muhammad Yamin ya kita tahu Muhammad Yamin ini salah satu tokoh yang cukup cukup berpengaruh beliau terkenal bukunya misalnya 6.000 Tahun Sang Merah Putih dan sebagainya jadi memang beliau ini kalau boleh saya bilang ultra nasionalistik kalau boleh saya bilang begitu ya karena betul-betul gagasan beliau inilah yang akhirnya cukup dikagumi oleh Soekarno tetapi oleh Muhammad Hatta beliau tidak begitu disenangi karena terkesan terlalu ya apa terlalu nasionalistik sehingga satanakan semua-semuanya harus Indonesia negli nah itu yang gak bisa nah termasuk juga Irian Barat Irian Barat itu oleh Muhammad Hatta apa tidak setuju kalau langsung dimasukkan ke Indonesia Muhammad Hatta lebih setuju bahwa Irian Barat itu harus menentukan sendiri dia ingin bergabung ke Indonesia bergabung ke Belanda atau menjadi negara sendiri itu usulnya Muhammad Hatta tetapi pada waktu itu jelas kita tahu goongan-goongan nasionalis ini jauh lebih menguasai sehingga memang usul untuk membuat sebuah negara yang besar nah itu tentu akan akan disetujui akan-akan mendapat perhatian yang besar usulan seperti Muhammad Hatta itu ya dipinggirin dulu gitu jadi memang Indonesia punya ambisi begitu ya ini punya wilayah yang sangat besar nah itulah mengapa bahkan Soekarno sendiri menegaskan bahwa ketika Irian Barat belum merdeka belum masuk ke wilayah Indonesia maksudnya Indonesia sebenarnya belum sepenuhnya merdeka belum sepenuhnya utuh karena Indonesia tanpa Irian Barat itu kayak ada sesuatu yang hilang Soekarno betul-betul mati-matian kalau boleh tak bilang bahkan ya meskipun beliau sampai akhir pemerintahnya belum sempat mengembang Irian Barat ke Indonesia tetapi setelah itu tahun 69 sudah kembali nah Soekarno betul-betul sangat ingin berambisi untuk menguasai Irian Barat disamping karena imajinasi dan ambisi untuk Indonesia yang besar ya tentu Irian Barat secara ekonomis sangat sangat-sangat kaya ya tentang alamnya tentang tambangnya dan segala macam segala macam jadi memang itu alasan utamanya kenapa Irian Barat betul-betul ingin dipertahankan menjadi milik Indonesia makanya nanti memang sepanjang terutama setelah Konvensi Meja Bundar ini adalah satu isu yang tidak bisa langsung diselesaikan butuh waktu bahkan sejak dari tahun 49 hingga sampai tahun 69 berarti 20 tahun proses untuk betul-betul Irian Barat masuk ke Indonesia jadi sangat panjang 20 tahunan nah kurang lebih itu berjawaban saya lalu selanjutnya kenapa belum diaklukan secara langsung pemilihan umum mungkin maksudnya langsung itu adalah secara periodik secara siklus tahunan 5 tahunan begitu karena memang rencana awal nah ini kalau kita membedah sedikit bagaimana pemilihan umum Indonesia sebenarnya apakah pemilu 55 itu yang pertama maksudnya benar-benar pertama setelah Indonesia merdeka sebenarnya tidak ada di Yogyakarta dan di Minahasa Sulawesi Utara tahun 51 sebenarnya sudah pernah dilaksanakan tetapi memang namanya pada waktu itu adalah pemilu percobaan karena memang ini dicoba dulu di dua daerah di Jogja dan di Minahasa kenapa dua daerah ini yang dipilih nah itu nanti saya jelaskan di dalam kesempatan pada cerita menarik nah tetapi memang bahkan sebelum tahun 51 itu pun ada lagi pemilu percobaan lagi tahun 48 sebenarnya nah tetapi memang skalanya masih sangat kecil daerah-daerah tertentu saja yang dipilih sebagai uji coba begitu lah akhirnya setelah di uji coba berkali-kali barulah berani tahun 55 nah memang sebenarnya setiap kabinet yang tadi saya sebutkan itu pengen ada pemilihan umum tetapi yang gak kesampean karena memang sebelum mereka ingin melakukan eh sudah di parlementer sudah dijatuhkan dilengsarkan sehingga memang ya tidak bisa terlaksana dan kita tahu ya wilayah Indonesia begitu besar kita bayangkan aja sekarang pun dengan teknologi yang canggih dengan transportasi yang sudah lebih baik dan segala macem pemilihan umum kita aja masih banyak ya banyak cacatnya banyak apa banyak korban yang kau boleh dibilang misalnya begitu jadi dengan sistem yang seperti ini aja Indonesia masih cukup kewalahan membuat pemilihan umum secara nasional dan serentah apalagi pada waktu itu dengan saran yang sangat terbatas dengan apa masyarakat pada waktu itu juga yang ya edukasinya belum terlalu baik dan segala macem segala macem akhirnya menyebabkan ya mau tidak mau ya harus lama nunggu waktu lama baru bisa kita menghasilkan pemilihan umum jadi itu sebenarnya memang sejak awal kalau kita membaca ada satu kisah menarik misalnya setelah Indonesia merdeka sebenarnya Indonesia ingin segera melakukan pemilihan umum sebenarnya sudah dibentuk yang namanya badan pemilihan umum tahun 46 jadi benar-benar belum setahun Indonesia merdeka Indonesia sedang memikirkan ada pemilihan umum tetapi ya itu tadi prosesnya jadinya karena Indonesia kedatangan Belanda jadi ya Indonesia tidak bisa fokus akhirnya harus berumusan lagi sama musuh lama begitu ya akhirnya terbengkalai termasuk pemilihan umum ini jadi memang ya keadaan politik pada waktu itu yang menyebabkan ditambah keterbatasan-keterbatasan yang ada sehingga ya Indonesia baru bisa merasakan pemilihan umum 10 tahun setelah Indonesia merdeka kurang lebih seperti itu nah lalu pertanyaan yang kedua ya ini soalnya pembebasan irian barat sebenarnya mungkin saya akan bahas sebenarnya lebih ter lebih panjang itu sekitar kalau enggak minggu depan minggu depannya lagi ya tanggal sebenarnya setengah 26 nah tapi pada intinya memang pada waktu itu kita lihat tahun 60-an ya jadi kita sekarang berpikir agak maju tahun 60-an tadi ini tahun 50-an ya tahun 60-an politik Indonesia Indonesia berubah yang tadinya politik Indonesia tahun 50-an ini kecenderungannya ke barat ke Amerika ke negara-negara barat karena sistem parlementer nah tahun 60-an Soekarno sangat tidak ingin adanya sistem ini berlaku karena dianggap sistem ini membuat Indonesia tidak stabil dan semakin kacau dan akhirnya diberlaku karena demokrasi terpimpin demokrasi terpimpin ini secara tidak langsung sangat dekat dengan negara-negara timur atau blok timur atau negara-negara sosialis komunis yang dipimpin oleh Soviet jadi memang tahun 60-an ini menjadi sangat penting untuk melihat bagaimana Irian Barat itu tidak bisa terlepas dari yang namanya Perang Dingin karena ya kita tahu pada waktu itu Belanda masih menguasai Irian Barat dan Belanda ini punya sekutu negara-negara barat makanya Indonesia tidak kalau ingin merebut Irian Barat ya harus bersekutunya dengan negara-negara lawannya negara timur nah lalu soal persenjataan saya saya kurang tahu persis ya saya kurang tahu persis justru malahan memang Amerika yang menjadi apa penengah atau mediator untuk Indonesia dan Belanda kalau soal persenjataan saya kurang tahu tetapi sepertinya ada meskipun memang secara terang-terangan mungkin tidak terlihat karena memang ya ya itu apolitik jadi kelihatannya di satu sisi Amerika ini menjadi penengah bagi kita dalam arti dia tidak ingin berpihak kemana-mana tetapi di satu sisi ya kita tidak bisa menutup mata kalau memang Amerika ini sekutunya Belanda jadi di satu sisi Amerika ingin berusaha netral tetapi di sisi lain Amerika Belanda ini kawannya Amerika jadi kalau Belanda Amerika ini seakan-akan bertindak netral dianggap tidak mendukung Belanda dan akhirnya ya itu yang agak susah ya akhirnya memang Belanda jauh sorry Amerika akhirnya berperan lebih banyak soal penengah jadi berusaha menjadi pihak yang lebih netral karena Amerika ini kan lebih banyak berkuasa di PBB persidikatan bangsa-bangsa dan memang sepanjang proses pembebasan Irian Barat ini Amerika ini bertindak atas nama PBB sehingga netralitasnya atau kenetralannya itu lebih terlihat dibandingkan dia secara terang-terangan mendukung Belanda karena sesama negara Barat negara seputu oke kurang lebih begitu dan ini juga kebetulan sudah pas jam 8 disini jam 9 jadi terima kasih teman-teman atas diskusi dan kehadirannya malam ini kita akan bertemu lagi minggu depan dalam topik yang menarik tentunya terima kasih saya kembali kebetulan ke ketua kelas terima kasih Pak Joshua atas sharingnya malam ini ya terima kasih atas kehadirannya malam ini kita ketemu lagi minggu depan di waktu yang sama terima kasih semuanya baik terima kasih semua selamat malam oke kak terima kasih kak terima kasih Bapak Joshua terima kasih